Rencana pemberian subsidi langsung berupa kartu sembako untuk subsidi minyak goreng dan subsidi upah kepada pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah di Kecam, Serikat Buruh. Pemerintah diminta mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng yang hingga saat ini belum berhasil dilakukan. Lontaran kebijakan baru mengenai subsidi langsung minyak goreng melalui skema kartu sembako, PKH, dan BLT sebesar 100 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan dan subsidi upah sebesar 1 juta rupiah untuk 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah disampaikan Menko Perekonomian setelah mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta selasa pagi. Tujuannya adalah untuk meringankan beban perekonomian masyarakat. Jadi pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin terkait dengan kartu sebako 18,8 plus PKH tambahan 2 juta yang ditambahkan juga untuk bantuan minyak goreng yang besarnya 300 ribu untuk 3 bulan atau 100 ribu per bulan diberikan dalam 3 bulan dan diharapkan dalam bulan Ramadhan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan. Dan ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun. Dan tadi juga ada usulan dari bahan pres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagedakan. Besarannya 600 ribu per penerima ini sama dengan PKLWT dan sasarannya 12 jutaan. Pernyataan tersebut dikritisi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang menilai subsidi minyak goreng harusnya diberikan kepada minyak goreng kemasan yang lebih sehat dan tidak rawan pengoplosan seperti minyak goreng curah. Subsidi langsung dinilai tidak menyelesaikan permasalahan ketersediaan minyak goreng yang hingga saat ini masih memicu antrean warga di berbagai daerah di Indonesia. Tuntutan Partai Buruh dan KSPI, Serikat Buruh yang lain, Serikat Petani adalah ada dua, turunkan harga minyak goreng kemasan menjadi harga eceran tertingginya 14 ribu rupiah berarti ada subsidi di situ dengan menghilangkan BLT. Yang kedua, ketersediaan minyak goreng kemasan yang sehat itu harus terjamin. Masa kalah sama mafia? Begitu harga naik, minyak goreng kemasan di pasar-pasar membanjir. Melindungi pengusaha besar seolah-olah memberi bantuan rakyat kecil. Padahal minyak goreng curah masih tetap susah, minyak goreng kemasan mahal, minyak goreng rakyat disuruhi menggunakan minyak goreng yang kadarnya membahayakan kesehatan. Sedang subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah dinilai salah sasaran. Sebab sebagian besar pekerja industri yang terdampak pandemi COVID-19 justru adalah pekerja di kota besar yang gajinya di atas 3,5 juta rupiah. Kalau menggunakan skema pemerintah di mana hanya buru penerima upah 3 juta atau 3,5 juta ke bawah, dia akan disubsidi upah. Berarti itu hanya diberikan kepada pekerja-pekerja yang di luar kota-kota besar, kota-kota industri. Setuju melanjutkan subsidi upah, tapi skema penerimanya dirubah. Penerima subsidi upah adalah yang berupah minimal, upah minimum di daerahnya. Kalau di daerah Bekasi upah minimumnya 4,5 juta, dia ter-PHK, dia dapat subsidi upah. Serikat buruh mencatat saat ini buruh terutama di kota besar mengalami penurunan daya beli 30 persen akibat tidak naiknya upah selama 2 tahun berturut-turut dan ditambah dengan kenaikan harga bahan pangan serta bahan bakar. Jutaan pekerja inilah yang harusnya menjadi sasaran pemerintah untuk diberikan bantuan. Anindika Pribadi, Rati Hartono dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta.